Aku, aku, ini mimpi kan? Malin pulang! Malin! Heh, siapa sih kamu nggak kenal? Iya tuh, ya siapa sih Malin? Ibumu! Eh, m-m-m, nggak mungkin lah, ibuku itu dulu orang kaya, tapi sayangnya sekarang udah meninggal. Wah, sekarang sudah pagi, hmm, kayaknya sudah waktunya untuk aku berjualan deh, mudah-mudahan jualanku laris. Hmm, aku mengadu kue dulu, ah, mudah-mudahan kue buatan aku laris. Karena setiap orang memang banyak yang ingin kueku sih, cuman katanya nggak enak. Kenapa nggak enak ya? Padahal aku kan tidak taburkan sesuatu, katanya malah asin. Hmm, kali ini aku harus benar-benar perhatikan bumbu yang akanku masuki, mudah-mudahan saja. Benar sih, katanya rasanya asin, masak kue manis dibilang asin ya. Hmm, mungkin saja aku pikun untuk mengasih garam atau gula. Oke, adunan kuenya sudah mau berubah warna menjadi warna pink. Hmm, mudah-mudahan banyak yang mau sih. Akhirnya selesai juga, setelah berjualan aku akan memasakkan makanan untuk Malin. Setelah itu, baru deh aku bisa istirahat. Hmm, waktunya aku berjualan. Hmm, mudah-mudahan ada orang yang ingin membeli kueku. Hmm, seru banget nih berenang. Aku jadi lapar. Aduh, aku berenang dulu deh ke sini. Mudah-mudahan di dekat sana ada yang jual makanan. Eh, rumahnya kecil sekali. Hmm, kayaknya ada orang deh. Wah, banyak kue-kue. Kayaknya aku bisa membelinya. Siapa yang jual ya? Hmm, nanti deh aku tanya berapa harganya. Mudah-mudahan kuenya enak. Hmm, aku sudah lapar banget nih. Kerucu, kerucu. Permisi, Bi. Oh, iya nak, ada apa? Boleh enggak aku beli kuenya rasa stroberi satu? Tentu saja boleh. Terima kasih ya. Berapa harganya? Oh, harganya Rp10.000 saja. Karena kuenya isinya bermacam-macam. Ada yang rasa stroberi dan ada yang rasa ceri kalau untuk yang berwarna pink. Kalau yang berwarna coklat ada rasa coklat dan... Eee... Dan... Apel. Oh, begitu ya. Hmm, aku mau beli yang rasa stroberi satu. Baiklah. Harganya Rp10.000. Baiklah, ini dia uangnya. Terima kasih ya, nak. Sama-sama, Bu. Aku ingin ambil kuenya. Makasih ya, Bu. Sama-sama, nak. Terima kasih juga. Akhirnya aku mendapatkan kue. Alhamdulillah, kuenya sudah mulai laris. Tapi baru satu orang sih. Aku mendapatkan duit Rp10.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jualan hari ini laris. Hmm, aku mendapatkan duit Rp40.000. Alhamdulillah, aku sudah mendapatkan banyak duit. Hmm, kayaknya waktunya aku membangunkan Malin. Malin, ayo bangun. Iya. Malin, kamu mau sarapan apa? Aku mau wagyu stick. Malin, kita kan belum punya daging. Aku mau wagyu stick. Aku nggak tahu itu mau daging apa. Terserah mau daging apapun. Asalkan jangan daging ikan dan kambing. Baiklah, Ibu akan membuatkan. Hmm, di mana ya aku akan mendapatkan daging? Kalau aku nggak salah di lemari, stok daging udah habis. Apa aku salah lihat ya? Malin, bukannya stok daging di dalam lemari dapur bukannya sudah habis. Hmm, masih ada kok, Bu. Coba deh, Ibu lihat ini. Gangguin aja orang tidur. Baiklah, Ibu akan melihat. Ada nggak ya? Ah, Alhamdulillah masih ada. Hmm, ternyata masih ada sih. Ibu akan membuatkan daging untuknya. Semoga dia suka. Hmm, sebelum itu aku cuci tangan dulu deh. Oke, sudah selesai. Dan waktunya aku mau masak. Haa, enaknya. Wah, aduh, ngantuk banget. Ibu. Iya, nak. Aku boleh berenang nggak di pantai? Hmm, tapi hati-hati ya, nak. Kalau kamu tenggelam nanti kamu menyusahkan ibu. Iya, iya, aku tahu. Aku mau pipis dulu ke WC. Malin. Oke, sudah selesai. Waktunya aku berenang. Oh iya, aku mau bilang ke ibu. Ibu, ibu. Ada apa, Malin? Boleh nggak aku beli baju baru? Aku udah bosan dengan baju kayak gini. Maaf ya, Malin, sayang. Ibu belum punya duit. Ah, tadi aku dengar samar-samar. Ada duit 40 ribu, kan? Duitnya kan udah 40 ribu. Baju doang kan cuma 10 ribu. Iya, ibu tahu. Cuman kan kita sekarang harus hemat. Tidak boleh membazir, nak. Ah, ibu ini. Aku mau beli baju baru. Aduh, Malin. Maaf ya, ibu belum bisa belikan baju baru buat kamu. Ibu jahat. Aku nggak mau. Malin. Masa sih, baju semahal 30 ribu. Lagian cuma 10 ribu doang. Ibu katanya percaya, tapi nggak mau kasih aku duit. Jahat banget ini ibu. Nyesal aku. Hmm, mendingan aku berenang aja. Enakan kalau aku udah kaya, aku bisa pergi ke waterpark. Beli rumah, nggak kayak sempoyongan kayak gitu. Hmm. Mending berenang di sini aja. Di pantai airnya asin. Beh, beh. Airnya asin banget. Hah, aku udah nggak mau. Udah muak aku di berenang di sini. Eh, ada nakoda. Hmm, bisa nggak ya aku minta duit. Jadi duit sih maksudnya. Hehehe. Permisi, Pak. Oh, iya. Ada apa? Boleh nggak saya jadi bapak juga? Jadi nakoda? Boleh kalau kamu udah dewasa ya, nak. Ih, kenapa, Pak? Kamu kan sekarang masih kecil. Nah, koda itu harus tahu apa yang dia lakukan untuk orang-orang. Kalau anak kecil belum tahu apa-apa. Ih, papa ini mengeledek amat. Hah, nggak jadi deh curi duit. Males banget sama ini, bapak. Hah, aku males banget. Hmm, aku hidangkan dulu makanan ini dengan rapi. Biar Malin suka. Akhirnya selesai juga. Aku akan memanggil Malin. Malin, makanannya udah selesai. Ibu, aku mau digendong. Ya ampun, ini anak ngerepotin saja. Aku harus tetap bersabar. Iya, Malin. Ayo sini, ibu gendong. Yeay, digendong ibu. Ayo makan, nak. Hmm, iya deh, bu. Hmm, waktunya aku makan. Hmm, enak banget. Syukurlah kalau kamu suka. Hmm, aku udah selesai makan. Eh, makanannya masih ada yang tinggal tuh. Ah, aku malas. Malin, makanannya masih ada tinggal tuh. Kamu baru makan saja empat daging. Tersisa empat daging lagi tuh. Kamu tidak boleh membazir. Ah, ibu ini. Kayak gitu terus. Aku udah bosan makan itu terus. Aku udah kenyang. Aku mau main sepuas-puasnya. Ada payung tuh. Gangguin ah. Hehehe. Aku harus mengacaukan payung. Ya. Akhirnya ini payung jatuh juga. Hmm, aha, ini lagi. Iya. Iya. Hiya. Ha. Ih. Ih. Jatuh. Hahaha, aku buas. Gangguin ini lagi. Hiya. 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 Yes, sekali senggol langsung jatuh. Hiya. Wow, aku keren sekali. Hiya. Hiya. Hmm, Malin. Dia meninggalkan makanan di meja. Hmm, aku panggil dia dulu deh. Dia sekarang lagi ngapain ya? Astagfirullahalazim. Malin. Malin. Dia menghancurkan semua payung. Malin. Aku harus memarahkan dia. Kenapa dia selalu mengganggu? Semua orang sih. Aduh, Malin. Malin. Ada apa, ibu? Ada apa, ibu? Apa yang kamu lakukan kepada semua ini? Ah, ibu. Cari-cari kerja aja. Ikut campur. Ya ampun. Ah, itu aja terus yang ibu bilang, ya ampun. Malin. Minta maaf ke ibu. Enggak. Ya sudah. Bereskan semuanya yang sudah berantakan ini. Payung-payung ini jadi jatuh. Ih, ibu ini ngapain? Aku campur urusan orang aja. Malin. Cepat bereskan. Kalau tidak, ibu marahin lebih keras lagi. Hih, oke-oke. Ibu, payungnya susah diberdirikan. Ya sudah, biar orang saja yang berdirikan payungnya. Lengkali kamu jangan mengulanginya lagi. Iya, ibu. Aku salah. Oh iya, ibu. Iya. Boleh nggak aku pergi ke Pulau Misterius? Aku ingin bekerja di sana. Pulau Misterius? Hehehe. Aku sudah membuat ibu kaget. Tapi, kasian juga sih. Ibu. Huh, bagaimana ya ini? Ibu, ibu bisa bangun. Iya, nak. Tapi permintaanmu itu... Bolehlah, bu. Please. Baiklah, ibu bolehkan. Yeay, besok aku pergi ya, bu. Baiklah. Hati-hati ya, nak. Nah, ini dia barang-barang kamu untuk pergi. Makasih, bu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Bu, aku pergi dulu ya, bu. Baiklah. Makan jangan sembarang makan. Apa ya, ini pak. Apa ya, pak, pak nakoda saya diizinin sama ibu saya untuk pergi ke Pulau Misterius. Oh, begitu. Oh, begitu. Benar, kamu sudah minta izin. Benar, pak. Saya berjanji sudah minta izin. Baiklah. Sebentar lagi kapal saya akan berlayar. Kenapa nanti? Kenapa nanti? Kapal saya akan berlayar jam sembilanan. Ada satu jam lagi. Baiklah, pak. Pak, sudah jam sembilan. Baiklah, ayo kita pergi. Siap. Yeay, naik kapal. Kapalnya bagus. Yeay, ayo, pak. Kita pergi belayar. Baiklah, nak. Satu tahun kemudian, Malin pun menjadi kaya raya. Dan dia menikahi seorang putri yang bernama Arina. Dan dia katanya ingin menjelajahi pulau tempat dia berasal. Dan dia tidak disadarinya masih ada ibunya sendiri yang bernama Riri. Hmm, akhirnya kita sampai juga ya. Iya, Samiku. Em, ini memang tempat pulau waktu kamu tinggal. Iya dong. Dulu aku orang terkaya di pulau ini. Wah, kamu hebat banget. Hei, hei, akulah yang raja di dunia ini. Aku orangnya terkaya banget. Pak, ada apa sih ganggu kami aja? Eh, bukan, pak. Eee, benar ini pulau apa, pak? Ya, benarlah. Oh, begitu ya, pak. Hmm, ya sudah. Kapalnya kita letak di sana dulu ya. Iya dong, untuk berjaga-jaga. Kalau kadang-kadang di tempat kota aku ini kadang-kadang ada penjajah. Nah, aku yang musnahkan mereka semua. Hebat nggak aku? Wah, kamu hebat banget, Malin. Hei, hei. Eh, itu kayak suara Malin deh dari luar. Tapi, nggak mungkin itu Malin kan? Malin kan belum pulang. Apa jangan-jangan dia seperti ayahnya juga? Aduh, jangan pikir yang aneh-aneh lah. Yaudah deh, aku buka aja pintunya. Malin! Aku, aku. Ini mimpi kan? Malin pulang! Malin! Eh, ee, ee, ee. Hah, Malin? Siapa perempuan yang miskin ini? Malin, aku ibumu. Heh, siapa sih kamu? Nggak kenal. Iya tuh. Ya, siapa sih Malin? Ibumu. Eh, me-me-me. Nggak mungkin lah. Ibuku itu dulu orang kaya. Tapi sayangnya sekarang udah meninggal. Hah? Ah, jadi ini siapa? Nggak tahu tuh. Mungkin orang nggak jelas berpura-pura yang nginjadi ibuku. Karena mungkin aku adalah fans-nya. Malin! Tapi kok tumben dia ngenal nama kamu? Nggak tahu tuh. Mungkin cuma orang di sekitar sini yang miskin yang kenal aku. Hah, biasanya kan banyak orang kaya yang lebih suka dengan aku. Orang miskin ini. Ah, aku males ngelayanin. Yuk kita pulang! Ayo! Menjelajah di pulau anda. Tidak jadi. Ada wanita nggak jelas begini. Miskin lagi tuh. Untuk apa kita layani? Tiga sekali kamu Malin. Tiga sekali kamu Malin. Ya Allah. Kalau dia benar-benar anakku, akan kukutuk dia menjadi batu. Tetapi kalau dia orang lain, aku akan maafkan kesalahannya. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Eh Malin, kata-kata orang itu benar-benar terjadi lah. Iya, masa aku dikutuk jadi patung? Hah, aku nggak takut. Aku kan segalanya punya. Pasti pelayanku bisa membantu aku kalau aku jadi patung. Ayo kita naik. Tapi aku menjadi takut lah dengan perempuan itu. Ah, itu cuma hawa-hawai kamu saja. Ayo kita pulang. Oke. Tiba-tiba, petir menghampiri si Malin. Aduh, tubuhku kaku. Aduh, 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 aduh. Ibu, ampun ibu. Ibu, ampun. Ampun ibu. Maafkan kesalahan aku atau dosa-dosaku selama ini. Namun sudah terlambat. Malin pun sudah bertukar menjadi batu. Begitulah cerita dari akhir Malin Kundang. Jadi teman-teman kalian bisa mengambil cerita Malin Kundang ini. Jadi kita itu tidak boleh durhaka kepada orang tua ya teman-teman. Dan kita tidak boleh menyakiti hati orang tua kita. Sayangilah mereka. Sebagaimana mereka itu menyayangi kita di waktu kecil teman-teman. Segitu aja video dari aku ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe.